Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemisah bertemu lagi bersama saya Hera Wati Munte Pemisah beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari kabupaten kota provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat masih dalam program 7 inspirasi untuk anak negeri MTQ merupakan bagian dari budaya Islam di Nusantara budaya Islam sudah mulai ada sejak tahun 1968 dimana MTQ tingkat nasional pertama kali diselenggarakan budaya tersebut sebagai wujud semangat masyarakat Indonesia untuk senantiasa membumikan Al-Quran dengan menghadirkan MTQ baik tingkat lokal maupun tingkat nasional bahkan internasional bagi kita selaku umat Islam, MTQ tidak hanya menjadi cermin spiritual tetapi juga sangat kental dengan gambaran aktivitas sosial keagamaan hal ini tercermin dari banyaknya masyarakat ikut serta memeriakan kegiatan MTQ sebagai wujud wahana siar Islam dan diraci dengan aroma budaya lokal yang islami sejak pemimpinan Bupati Radiapus Sinaga toleransi antarumat beragama di Simalungun cukup tinggi ini terbukti dengan berbagai kegiatan keagamaan yang dilaksanakan selalu dihadiri para tokoh agama yang ada di Kabupaten Simalungun sebagai miniaturnya Indonesia terbukti dalam pelaksanaan kegiatan gebiar MTQ nasional ke-50 tingkat Kabupaten Simalungun tahun 2024 yang dilaksanakan di lapangan bolakaki PTPN 4 Kebun Bajambi Kecamatan Jawa Maraja Bajambi Kabupaten Simalungun Sumatera Utara Senin Siang 26 Februari 2024 diikuti oleh seluruh kafila sekabupaten Simalungun acara pembukaan MTQ nasional ke-50 diawali dengan kompoi kenderaan roda 2 dan roda 4 menuju lokasi serta dipilih oleh masing-masing kontingen gebiar MTQ nasional ke-50 ini diawali dipilih kontingen peserta yang berasal dari kecamatan sekabupaten Simalungun dan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Siti Rohima dan Sari Tilawa oleh Tantri Musfiradimar pengibaran bendera LPTQ oleh Paski Beradihiringi dengan Mars MTQ dilanjutkan dengan pelantikan Dewan Hakim MTQ oleh Bupati Simalungun dan dibayar oleh Kakak Menak Haji Ahmad Sofian Bupati Simalungun Radia Pusinaga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan MTQ ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan berharap MTQ ini sebagai event syiar agama sehingga tercipta generasi Qur'ani dan memiliki nilai spiritual tinggi event MTQ ini juga dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat sekitar ya baik Assalamualaikum Rahmatullahi Pembarakatuh salam sejahtera buat kita semuanya hari ini Kabupaten Simalungun menyelenggarakan untuk pembukaan MTQ Nasional tingkat kabupaten yang ke-50 perlu saya sampaikan Kabupaten Simalungun ini merupakan miniaturnya Indonesia semua suku ada di Indonesia semenjak saya dilantik 20 April 2021 sekitar 3 tahun yang lewat kami dari pemerintah Kabupaten Simalungun beserta Furku Pindah itu kami terus ya menyelenggarakan MTQ Inisiatif Tahun di kecamatan yang berbeda di Kabupaten Simalungun ini saya memaknai MTQ ini sungguh sangat luar biasa sebagai perekat bangsa tentunya khususnya di Kabupaten Simalungun sebagaimana kita ketahui bahwa Simalungun ini seperti yang saya sampaikan merupakan miniaturnya Indonesia ini semua ada di Simalung ya bukan hanya suku suku-suku yang ada di Kabupaten Simalungun atau di Sumatera Utara tetapi suku Jawa justru suku Jawa lebih dominan di Kabupaten Simalungun dan inilah yang menjadi perekat buat Kabupaten Simalungun bagaimana kita merawat ini melalui perayaan hari-hari besar khususnya seperti MTQ ini harapan saya kepada masyarakat Kabupaten Simalungun kita bukan melihat dari hasil dari pertandingan siapa yang juara tetapi bagaimana kita memaknai MTQ ini sebagai perekat silaturahmi semua instrumen masyarakat yang ada di Kabupaten Simalungun dan saya melihat ya bukan hanya masalah nilai daripada MTQ itu sendiri tapi dari sisi ekonomi juga ini sangat berdampak buat Kabupaten Simalungun kalau pada saat ini misalnya di sepanjang jalan mulai dari Kecepatan Syantar sampai ke tempat ini semua restoran warung semuanya geliatnya luar biasa ya geliatnya luar biasa tentu juga multiplayer efeknya mungkin juga hasil pertanian daripada masyarakat tentu pasti akan mendorong juga ya jadi harapan saya kepada masyarakat Kabupaten Simalungun mari sama-sama mendukung program pemerintah Kabupaten Simalungun dalam hal perayaan MTQ ini supaya jangan menjaga sama-sama kita merawat dan menjaga demikian jadi mungkin ada tambahan ya saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Simalungun dimana beberapa minggu yang lalu kita sudah sukses melaksanakan ya untuk penyelenggaran pemilu ya ini semua tidak terlepas dari peran serta seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun demikian juga penyelenggaram penyelenggara ya pemilihan umum dalam hal ini Bawaslu KPU demikian juga dari aparat kepolisian TNI dan juga seluruh elemen masyarakat Kabupaten Simalungun inilah yang merupakan modal utama bagi kita untuk membangun kampung halaman kita ini terutama juga untuk menyambut ya bulan Ramadan yang sama-sama kita cintai ini mari sama-sama kita menjaga mari kita sama-sama saling mendukung supaya Simalungun ini tetap menjadi Simalungun yang kondusif yang mempertabat ya demikian terima kasih sementara itu Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani pada kesempatan tersebut menyampaikan lewat kegiatan MTQ ini akan tercipta SDM generasi muda yang handal dan qualified di Simalungun selamat bertanding jangan menganggap MTQ ini untuk mencari juara tapi tunjukkan kemampuan kalian dalam mendalami Al-Quran baik jadi bahwa kegiatan ini ada ditampung dalam APBD sesuai dengan konsep dan rencana yang diajukan oleh Bupati itu betul artinya kita melihat bahwa MTQ ini memang sangat-sangat penting untuk kita selenggarakan di Kabupaten Simalungun selain dari itu Forum Silatul Rahmi juga bagaimana kita menciptakan SDM manusia-manusia yang handal yang beriman di Kabupaten Simalungun kita memberi apresiasi terhadap pemerintah Kabupaten Simalungun di bawah Komando Bupati dan kita lihat selama ini kegiatan seperti ini tetap konsisten dilakukan tidak saja muslim atau yang lain juga tetap konsisten dilakukan dari Kabupaten Simalungun Sumatera Utara Tim Liputan Mona Lisa TV mengabarkan